Direktur Eksekutif Indo-Strategik Ahmad Koirul Uma menilai, wacana Andika Perkasa jadi cawapres Anis Baswedan akan direstui oleh AM Hendro Priyono. Sebagai informasi, Hendro Priyono merupakan mertua dari Andika Perkasa. Hendro Priyono juga diketahui dekat dengan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Umam, kedekatan Hendro Priyono dengan Jokowi tidak akan menjadi penghalang duet Anis-Andika. pada Pilpres 2024 mendatang. Umam menduga, ditariknya nama Andika dalam pusaran isu pencawpresan yang digulirkan partai Nasdem tak lepas dari restu seorang Hendro Priyono. Bahkan menurut Umam, lewat pendekatannya ke Andika dan Hendro Priyono ini, Nasdem berharap dapat memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Jokowi yang belakangan memanas karena deklarasi pencawpresan Anis. Kendati demikian, wacana duet Anis-Andika diperkirakan akan terganjal restu dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebab, Demokrat masih bersikukuh mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai cawapres Anis. Sementara PKS ingin agar Wakil Ketua Majelis Yuro Ahmad Heriawan menjadi pendamping Anis. Terima kasih telah menonton!